PEMBICARA 1 Apa yang kemudian Anda bayangkan Kedepannya negara ini Bung Aziz Ya Tentu saja Sistem-sistem tadi akan merusak Penegakan hukum, itu yang pertama Kemudian, apa yang kedua Yang kedua mengoyak rasa keadilan Terus bisa Membunuh demokrasi Pancasila Dan Yang terjadi kemudian Adalah Adanya Bangsa ini sampai pada titik rentan Dari Serangan terpecahan Kemudian, diakhiri dengan Hancurnya sendi-sendi Persatuan bangsa Menurut saya, hal-hal tersebut sudah mulai Kelihatan, kenapa? Karena ya tadi, kita itu menyimpang dari Tujuan hukum, sedikit nih Tujuan hukum itu kan Kalau menurut Kalau kita baru belajar hukum itu Serangan hukum baru masuk itu Itu ada beberapa Antara lain Apa Ini, menjamin kelangsungan Keseimbangan dalam hubungan Antara anggota masyarakat Menjamin Kepastian hukum Mencegah setiap orang tidak Melakukan Eigen rating Atau Apa namanya Hakim Ya Pengadilan Ya Kemudian Juga menciptakan Ketetiban dan Keadilan Mencapai ketetiban umum Dan juga keadilan Tapi Ada satu nih Ilmu baru nih Hukum Tujuannya adalah Menggebuk pihak-pihak yang berseberangan dengan saya Itu Itu ilmu Apa namanya Teori baru Yang diterima di lapangan gitu ya Iya Itu kan teori Itu namanya Ilmu hukum secara empiris Oh lah Empiris ya Saya mau mengatakan kita Untuk tetap optimis Gitu Gus Kenapa Sebenarnya ada yang menjadi kita Kalau kita berharap sama politisi Tadi agak sulit Karena Bagaimanapun juga Apa namanya Nuansa politik itu Pasti akan ada Tapi sebenarnya Siapa sih sebenarnya Yang jadi gadar terdepan Harusnya disini Yang jadi gadar terdepan itu adalah Para tenaga hukum Hakim Jaksa Polisi Pengacara Menurut saya itu harus Benar Saya mau mengakhiri Kalau boleh Kalau nanti ini Ada perlu dulu nih Jadi Ada perlu Jadi Duluan nanti Kalau ada pertanyaan Oke Saya mau mengakhiri dengan Sedikit cerita Cerita hakim Dan bangke anjing Dulu ada Mengubur Bangke anjing Di kuburan Kaum muslim Kemudian orang-orang Ngaduin ke hakim Hakim nih ya Kemudian Dihadapin ke peneraga hukum Atau hakim Kamu mengubur Bangke anjing ya Di perguburan muslim Iya Saya menunaikan wasiat Untuk anjing itu Kata dia Celaka kamu Terus kata Laki-laki itu Majelis hakim Pak hakim Anjing itu juga Mewasiatkan Untuk memberi Seribu dinar Kepada pak hakim Lalu hakimnya akan bilang Kemudian Hakimnya bilang Semoga Allah merahmati Anjing yang telah mati Orang heran Kok hakim Begitu Gitu kan Hakim apa Janganlah heran Karena setelah Aku selidiki Hakim anjing itu Ternyata masih keturunan Ashabul kahvi Ashabul kahvi Nah Yang saya mau katakan adalah Kalau hakim Atau penegak hukum tadi Empat tadi Garda terdepan tadi Dalam sistem hukum kita Itu rusak Selesai saja Semuanya gitu Jadi Sebenarnya Semua bisa diperkuatkan Dalilnya gitu ya Semua bisa diperkuatkan dalilnya gitu ya Tadi Itu kan bergerak Harus pakai dalil Harus pakai pengacara Harus pakai polisi Harus pakai jaksa Harus pakai hakim Bagaimana untuk memperkuat ini Gitu loh Dia gak bisa Dia agak akan Akan Kayak ginilah Saya cawe-cawe Karena ini kepentingan bangsa Segala macam Itu kan sebenarnya dasar Dasar diperbuat oleh orang ahli Ahli itu dalam hati Dalam hukum Tentu saja orang-orang yang menegakkan hukum Yang memang punya kekuasaan Punya kewenangan untuk menegakkan hukum Sehingga Dasarnya itu dipakai Ini kalau rusak Selesai semua tadi Harapan kita benahi yang tadi Maka politisinya nanti akan Akan ditangkapin semua Terima kasih telah